Aroma ikan bakar dan bau bindang cukup terasa dalam festival Danau Ranau ke-21 kali ini. Aroma ikan ini bukan milik pedagang atau milik sebuah restoran. Tetapi aroma ikan ini dari lomba kreasi kuliner khas daerah. Lomba kuliner ini merupakan salah satu rangkaian festival Danau Ranau ke-21 tahun 2017. Tim penilai lomba kuliner ini sengaja didatangkan dari luar Okus Selatan dan orang yang berpengalaman dalam masakan. Tim penilai bukan hanya menilai sedapnya sebuah masakan, tetapi kebersihan, kreativitas dalam menata sebuah makanan Menjadi penilaian sendiri. Para ibu-ibu dermauanita dan PKK yang mengikuti lomba menjadikan ikan mujair kumbang Yang merupakan ikan yang hanya hidup di Danau Ranau ini menjadi bahan pokok perlombaan kuliner. Ikan mujair kumbang ini ada yang diolah menjadi pepes, pindang, ikan goreng, bahkan ikan bakar. Semuanya telah dikreasikan oleh peserta lomba. Tidak hanya itu, aneka sayur dan buah juga ditata begitu cantik sehingga membuat pengunjung juga ikut terpesona dengan kreasi dari peserta lomba kuliner ini. Ikan mujair kumbang khas Danau Ranau ini tidak hanya anda dapat lihat di lomba kuliner saja, tetapi juga bisa anda dapatkan langsung dari nelayan di Danau Ranau. Karena mujair kumbang Danau Ranau berbeda dengan mujair lainnya, mulai dari kenyal dagingnya serta rasa ikannya yang manis. Ayo, buruan ke Danau Ranau. Kameramin Anwar Anas, reporter Bahruzan Anan, Infocus TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.